8 Kejanggalan Rekaman CCTV Saat Asia Jatuh Dari Lift Kuala Namu, Benarkah Asli Tanpa Editan? 8 Kejanggalan Rekaman CCTV Saat Asia Jatuh Dari Lift Kuala Namu 8 Kejanggalan Rekaman CCTV Saat Asia Jatuh Dari Lift, Senin, 24 April 2023 Abimanyu menilai banyak kejanggalan dari rekaman CCTV yang sudah terkonfirmasi pihak Bandara Kuala Namu itu A pertama, Abimanyu menilai rekaman CCTV yang beredar sangat tidak lazim framenya, terlalu sempit, dan begitu dekat dengan obyek Padahal, fungsi CCTV adalah meng-cover seluruh kejadian di Lift Seharusnya seluas area Lift, semua pojok tercakup karena tujuan CCTV tersebut juga gunanya agar bisa mengetahui apabila ada tindakan tidak lazim atau kriminal yang terjadi di dalam Lift Ujar Abimanyu melalui keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023 Kejanggalan kedua, pada tayangan CCTV tertulis istilah DOM Apabila DOM merupakan jenis kamera yang digunakan, maka hal ini janggal karena framingnya sangat tidak sesuai dengan tayangan CCTV Kamera DOM mempunyai kemampuan spesial yaitu mampu meng-cover secara luas area dalam Lift Ketiga, Abimanyu mempersoalkan tanggal kejadian di CCTV Menurutnya, tanggal yang ditampilkan bukan tanggal saat kejadian, melainkan tanggal rekaman ulang Dan kejanggalan ini sangat nyata, di mana rekaman CCTV yang asli tidak kelihatan tanggal dan jam Padahal label data timestamp itu merupakan suatu hal yang wajib tayang pada semua CCTV Apalagi pada area penting seperti bandara Jadi semakin jelas bahwa tayangan yang tersebar adalah hasil cropping, bukan tayangan aslinya, ujarnya Keempat, Abimanyu menjelaskan bahwa dari pemberitaan yang beredar, korban tidak melihat pintu lift di belakangnya terbuka saat sampai lantai tujuan Namun, Abimanyu menduga pintu lift tidak terbuka karena belum sampai lantai yang dituju Padahal bukti digital jelas menunjukkan bahwa lift yang terbuka di belakangnya itu pun bukan pada level lantai yang seharusnya Terlihat jelas ada celah lebar Bisa dibandingkan dengan bukti digital yang menunjukkan lebar celah yang sama terlihat pada pintu depan si wanita saat dia bergegas lalu terjerumus Ujar Abimanyu Kelima, Abimanyu mempertanyakan keberadaan petugas keamanan bandara saat itu Menurutnya, semua lift modern bisa dikendalikan secara digital Karena mempunyai sensor yang canggih dan otomatis memberitahu operator lift apabila ada yang membuka paksa lift Lalu mengapa pada kejadian ini, petugas lift bandara tidak mengetahui dan juga tidak ada broadcast alert yang harusnya terjadi Dengan tujuan agar pihak security di area lift mengetahui adanya hal yang janggal terjadi, ungkapnya Kenam, dari potongan tayangan, terlihat Asia melakukan banyak tindakan pada panel Abimanyu menduga mungkin salah satunya Asia menekan tombol panik yang ada pada panel Tetapi tidak ada jawaban, respons dari petugas yang bersangkutan Mengenai pembuktian ini, dapat kita ungkapkan apabila sudah ada rekaman CCTV yang bukan hasil krok Tindakan penekanan panel tersebut normalnya pasti tercatat pada lock lift Yang harusnya ada dan bisa dilihat aparat saat menelusuri kronologi kejadian, ujar dia Ketujuh, Abimanyu menduga rekaman CCTV mengalami banyak editan, baik secara durasi maupun krok zoom Hal ini terlihat dari gambar rekaman CCTV yang putus-putus Dia menyebut hal ini sangat mungkin dilakukan untuk menutupi hal yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian Apabila petugas beralibi bahwa pemotongan tersebut dilakukan untuk menutupi wajah korban Maka hal tersebut sangat tidak lazim, karena penutupan wajah seharusnya cukup dengan blur Bukan pemotongan bagian tayangan maupun cropping, ujarnya Kedelapan, Abimanyu juga menganalisis detik-detik dugaan Asia membuka paksa lift bandara Jika benar pintu lift bisa dibuka paksa, berarti lift bandara Kuala Namu tidak aman Bayangkan apabila lift tersebut bisa dibuka paksa oleh anak kecil, mengerikan Karena itu pengungkapan CCTV harus diperiksa baik pada media perekaman maupun DVR dan Envernya Begitupun prosedur penanganan CCTV di bandara, harus dievaluasi kembali karena jelas sekali ada faktor kontrol yang terabaikan, ungkapnya Diberitakan sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, Asia naik lift sendirian ke lantai 2 Dari keterangan polisi, Asia mengira pintu lift di hadapannya tidak terbuka dan rusak setelah sampai lantai yang dituju Padahal, akses keluar berada di pintu yang ada di belakangnya Di video, Asia juga sempat menelpon seseorang yang belakangan diketahui merupakan keponakannya Sambil menelpon, Asia terlihat berusaha membuka pintu lift menggunakan tangan kirinya Saat pintu terbuka, Asia terjatuh di kecelah sempit lift Jasad korban ditemukan pada Kamis, tanggal 27 April tahun 2023, sore Diawali terciumnya aroma busuk di sekitar lift Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya